Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa ajak para ibu-ibu muslimat untuk kembangkan wira usaha dan saling membantu satu sama lain. Salah satunya dengan Arisan Mapan yang bekerja sama dengan salah satu aplikasi ojek online di Indonesia. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa mengajak para muslimat NU Jawa Timur untuk terus berinovasi sebagai bentuk pelatihan wira usaha muslimat NU Jatim menggandeng salah satu aplikasi ojek online untuk membantu mengembangkan wira usaha para ibu-ibu muslimat NU di Jawa Timur. Kofifa mengatakan Arisan Mapan sudah menemukan di Jawa Tengah dan Jawa Barat dan kali ini giliran Jawa Timur untuk bergabung dalam Arisan Mapan ini. Kofifa menyebut perempuan harus dibebaskan dari rentenir karena menurutnya perempuan bisa tidur nyenyak jika tidak ada pikiran tagihan. Untuk itu diperlukan Arisan Mapan ini agar muslimat NU bisa semakin berinovasi. Format Arisan Mapan ini hampir sama dengan tanggung renteng yang dimana masing-masing dari ibu ini bisa membuat kelompok dengan anggota lima orang. Namun, untuk Arisan Mapan ini sistemnya sudah disiapkan oleh aplikasi ojek online. Dengan aplikasi yang modern ini, para ibu-ibu bisa bergotong royong dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Di pusat sudah tahun lalu, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Barat sudah, ini masuk Jawa Timur. Bagi kami, perempuan itu harus dibebaskan dari rentenir. Mereka baru akan bisa tidur nyenyak kalau tidak ada beban bahwa besok akan ditageh ini, besok akan ditageh ini, dan seterusnya. Ini adalah format di mana masing-masing di antara mereka bisa membentuk kelompok lima orang. Dulu tanggung renteng, mirip tanggung renteng, tapi ini sistemnya disiapkan oleh Gojek. Saya berharap bahwa ketika mereka sudah memiliki kebutuhan tertentu, mereka punya tim, Arisan, maka mereka bisa bergotong royong. Persis tanggung renteng, tapi sistemnya memang lebih advance. Ini akan menjadi bagian pelapis dari kemungkinan terjadinya jamilah-jamilah itu loh. Jadi miskin lagi, jadi miskin lagi. Anggota muslimat di Jawa Timur cukup besar, di Indonesia sekitar 32 juta warga muslimat. Jadi diharapkan muslimat bisa membawa pelapisan agar warga di sekitarnya tidak menjadi miskin lagi. Maka ini bisa menjadi bagian penguatan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan di lini paling bawah.